hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Satri Adestrian jadi di video kali ini kita akan coba main fitur terbaru di game bom crypto teman-teman tapi ada yang unik yang akan kita pelajari di di video kali ini teman-teman yaitu kita akan mencoba menggunakan joystick teman-teman yaitu media untuk bermainnya ya biasanya kalau kita bermain kalau di bom crypto ini kebanyakan kita menggunakan mouse teman-teman ah sorry menggunakan keyboard teman-teman jadi ah kali ini di video tutorial ini saya akan bagi tips ke teman-teman untuk teman-teman yang memang bermainnya kurang-kurang apa ya kurang lincah ya seperti saya juga bisa menggunakan joystick teman-teman Nah di sini joystick yang saya gunakan itu merek Logitech ya F310 tapi teman-teman juga bisa menggunakan joystick yang lain yang penting dia te drivernya bisa ke support di dalam Windows 10 ataupun di sistem operasi yang teman-teman gunakan baik teman-teman caranya seperti apa kita langsung aja teman-teman pertama-tama teman-teman butuh mediatornya yaitu aplikasi tambahan yang namanya adalah expider teman-teman di sini saya udah download ya Nah di sini teman-teman bisa lihat teman-teman bisa download di salah satu link ini nanti saya akan letakkan di tulis di deskripsinya teman-teman bisa langsung download aja ya kemudian teman-teman tinggal install aja sampai prosesnya selesai Nah setelah proses selesai teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu sebelum mengelakukan atau meran aplikasi tersebut teman-teman karena kalau teman-teman menggunakan aplikasi tersebut di Windows 10 tentunya ketika teman-teman buka dia tidak akan support mengapa karena memang dibuat untuk di Windows 7 kebawah teman-teman bagaimana caranya biar dia support teman-teman pertama harus klik dulu di bagian aplikasi yang sudah terinstall tadi kemudian klik bagian properties ya Nah di sini teman-teman kita pilih yang di kompat kompatibilitinya disini kita ceklis yang bagian run this program in compatibility mode for Windows 7 ya teman-teman seperti itu kalau udah kita tinggal klik apply kemudian kita klik OK Nah kalau itu udah selesai sekarang kita akan kombinasikan kelebih dahulu teman-teman mengkombinasikan tombol di keyboard yang biasa kita gunakan dengan tombol yang ada di joysticknya teman-teman caranya seperti apa pertama-tama teman-teman buka lebih dulu aplikasi expadernya nah disini teman-teman ini kemudian saya udah buat ya teman-teman eh klik klik new ya klik new nah disini teman-teman akan bagian awal gini ya kalian teman-teman pilih aja logonya itu tinggal klik open aja cari di sesuaikan di folder expadernya di sini ada pilihannya teman-teman ya sesuaikan aja dengan joystick yang teman-teman miliki ini kita ambil contoh yang ini aja ya ini hanya gambar saja untuk untuk melakukan mappingnya ya biar lebih mudah seperti itu teman-teman nah kemudian kalau disini udah teman-teman bagian stick sorry kita nggak usah ke-stick karena kalau kita-kita karena kalau di sticknya agak ribet kita untuk settingan di game yang lain nah karena kita menggunakan joystick ini untuk bermain bom crypto aja kita langsung masuk ke bagian d-pad teman-teman nah disini ini teman-teman tinggal klik enable aja nah ini di bagian atas ini ini bisa di cancel aja teman-teman kemudian ini kita arahkan teman-teman nah ini ada tandanya kita arahkan dengan arah yang ada di sini seperti itu kalau udah kita klik yang bagian arahnya ini sesuaikan aja pertama kita klik bagian arah atas ini di joysticknya sorry teman-teman kita harus pencet juga bagian atasnya teman-teman nah ini udah udah berubah kemudian bagian kanan kita klik juga bagian kanannya teman-teman kemudian bagian bawah kita klik juga bagian bawah teman-teman sorry saya nggak bisa megang karena kameranya cuma satu kemudian bagian kiri juga ini kita klik kemudian di sini kita tekan bagian kiri juga oke teman-teman kalau udah selesai sekarang kita masuk ke menu button gimana menu button ini adalah menu yang kita gunakan untuk spasinya teman-teman kalau di bom kripto kan kita menggunakan spasi untuk meletakkan bomnya kita akan gunakan ini menggunakan tombol A nya ya atau X ya kalau di situ ya kalau di sini dia A teman-teman itu teman-teman tinggal klik aja sekali di situ nah di sini akan keluar tinggal teman-teman teman-teman arahkan aja ke sini tombol satu tadi kalau udah selesai enggak terlalu susah ya teman-teman kalau udah tinggal kita klik Oke teman-teman nah ini udah selesai ya teman-teman di sini bisa dilihat kalau masih belum ada tulisan awst ini teman-teman bisa tambahkan manual dengan cara klik aja ya diarahkan kemudian aja disini karena kan biasa kita menggunakan juga awst ya jadi nanti eh tombol arah ini fungsinya bisa ngetik juga tapi tulisan yang terketik adalah yang awst ini aja teman-teman kita coba klik aja ya ah 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 so we ini ah ini S kebawah kemudian kanan yang eh ini udah setting tadi kemudian bagian ek tadi karena kita sudah aktifkan yang eknya saja kita pilih bagian spasi nah kalau udah ini teman-teman tinggal klik save as aja di sini bisa klik save kasih namanya apa seperti itu kalau udah bisa kita coba aja disini misalnya home sorry nggak mau disana kita taruh aja disini bom oke kalau udah kita klik Oke sekarang sebelum kita coba kita harus semua kita main candy bomnya kita coba dulu di sini kita tekan teman-teman di tombol bagian kanan dia akan huruf D kiri huruf A bawah huruf S atas huruf B dan eknya sama dengan spasi nah kalau udah selesai kita mari coba main di eh ini ya teman-teman di bom keretonya Oke disini sebetulan saya sudah ada 10k ya teman-teman kita langsung coba aja di mode Adventure Wah Super Legend kita langsung kita langsung ini kebetulan udah tiga ya kita langsung keempat aja teman-teman kita pakai langsung aja deh langsung pelajaran ini kita pakai yang partida strategi itu dua berarti masih pakai rare masih pun enggak ya hanya repot ya teman-teman kita pakai yang ada tembus temboknya mari kita coba teman-teman Apakah dia berfungsi dengan baik kita klik start Oke teman-teman ini udah teman-teman lihat ya saya arahin ke kanan kiri di layar monitor juga kelihatannya kita coba kasih bom ya pasti coba-coba Oke ya udah main ya jadi ya buat teman-teman yang tangannya kaku apalagi yang bukan bukan sering main game kayak saya ya mungkin ini bermanfaat ya teman-teman nah jadi tipsnya karena bermain disini ya harus pintar-pintaran aja ya sebenarnya karena saya juga mainnya enggak enggak pinter-pinter banget teman-teman jadi mencari alat untuk mempermudah bermain ya itu bagus sih oke kita coba selesaikan dulu ya enggak bagusnya pintar pintar amat Aduh mati dong mati dong saya teman-teman oke untung-untung hero nya tembus ya jadi kalau bisa punya hero nya yang hero tembus tembok teman-teman jadi lebih enak oke Oh sorry eh eh jauhannya kalau punya tembus tembok dia enak kita aman lah kalau nggak tembus tembok itu saya tadi udah habis habis dua teman-teman jadi mati kena bom sendiri ternyata nah kurang kurang jago juga saya mainnya oke seperti itu teman-teman mainnya ya harus pintar-pintaran juga ya karena sayang banget sih kayaknya oke oke teman-teman di sini udah aman sih Oh ya oke ya oke gitu teman-teman caranya enggak terlalu susah ya teman-teman ya udah pakai joystick cuman pakai aplikasi expider aja teman-teman kita langsung main aja kita coba selesaikan dulu deh ya sampai akhir kita selesaikan misi juga sampai dia habis oke kayaknya masih ada 10 teman-teman jadi kita harus oke kayaknya harus pintar-pintar emang ok ok oke oke asik kan kalau kita menggunakan joystick tidak terlalu sape ini karena saya pakai untuk mainnya karena saya goblok teman-teman jadi saya enggak terbiasa main game-game yang ya main game lah cuma bisa main sampai lain saja teman-teman jadi main game game yang kayak gini walaupun dia santuy ya butuh strategi juga kan karena kan kalau kita kehilangan satu key lumayan tuh tadi saya hilangkan dua tuh kedua poin tuh lumayan kan kalau dikali dua dengan harga sekarang 60.000 hilangnya eh 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 oke ini udah mau habis kita lanjut lagi nah enaknya kalau kita pakai hero yang tembus tembok kayak gitu eh oke dah selesai disini mana yang harus kita hancurkan ini terlebih dahulu musuhnya bakal lebih berat ini level berapa ya tadi apakah bisa masuk Oh ternyata bisa langsung masuk teman-teman masuk mati nih Oh oke ternyata langsung masuk teman-teman jadi kita udah selesai satu titik satu strip empatnya teman-teman sekarang kita bisa masuk satu titik kelimanya kita lanjutkan lagi teman-teman kita pakai Epic kita mau selesaikan rumah saya selesaikan 123 kita coquet lagi ya eh udah bagus disini wah harusnya pakai legend super legend tadi teman-teman oke oke eh tips untuk efeknya ada ini ya teman-teman prosesnya wih ternyata kalau bomnya dimakan teman-teman anjir oh oke oke teman-teman sorry ya perwajarnya agak noob ngeek tutup waduh nyangkut lagi teman-teman wah nyangkut dia di ujung Aduh hilang teman-teman kita satu koin teman-teman ngangkut tadi ya guys ya kok nyangkut ya di ujungnya dia ya kita coba lagi deh coba pakai super legend deh oke wajib kabur nih woi wajib kabur nih woi anjir mati lagi dong gua aduh goblok ternyata teman-teman saya aja semuanya agak goblok enggak papa nanti kita coba lagi besok teman-teman jadi memang disini fokusnya kita belajar menggunakan ini ya teman-teman jadi kalau teman-teman punya keahlian yang lebih hebat ya bisa pakai keyboard tapi kalau punya kalau nggak hal yang diamat ya bisa pakai ini teman-teman tapi jangan diikutin ini cara saya tadi teman-teman ternyata saya goblok penerbangan ini untuk distek distek timanya ya untuk di level limanya ternyata kurang ahli ya teman-teman tapi nggak papa nanti kita coba lagi saya udah hilang dua ini hari ini tapi nggak papa ya lumayan lah ya kita dapat satu tadi mungkin kita coba lagi nanti besoklah kita ngalahin untuk yang bosnya ini teman-teman oke teman-teman mungkin itu aja cara yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman semua tolong jangan di apa jangan di ejek untuk permainan saya yang noob sekali ini teman-teman semoga bermanfaat untuk tutorial menggunakan joysticknya ya teman-teman itu saja yang teman-teman perhatikan jangan memperhatikan permainan yang saya lakukan seperti itu teman-teman Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa di like dan subscribe semoga teman-teman sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh